Sementara PDI Perjuangan mengucapkan selamat dan menganggap lumrah kerjasama politik yang dilakukan Golkar dan PAN dengan koalisi Gerindra PKB untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menganggap wajar bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. Selain dijamin konstitusi, Basarah menegaskan pilihan politik jelang Pilpres 2024 merupakan kedaulatan masing-masing partai. PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada partai-partai politik tersebut yang mudah-mudahan telah menunjukkan kedaulatan politiknya untuk menentukan sikap politik apa yang menurut masing-masing partai politik itu terbaik baik untuk bangsa dan negaranya. Jadi PDI Perjuangan welcome dan mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kerjasama politik itu akan berlanjut sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada batas akhir masa pendaftaran Presiden nanti. Bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra PKB memunculkan pertanyaan soal posisi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Romahur Muzi menyebut KIB otomatis bubar menyusul bergabungnya Golkar dan PAN mendukung Prabowo. PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua umum akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengucapkan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024. PKS bersama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 menyatakan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil. Kami mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN yang sudah secara resmi mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyambut baik keputusan tersebut. Semoga ini menjadi tanda bagi majunya demokrasi di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera yang sudah secara resmi mengusung Bapak Anies Rasid Baswedan siap berkompetisi secara sehat, jujur, dan adil.